Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Puja dan syukur kehadirat Tien diperkenankan kiranya pada hari ini kami keluarga besar mahasiswa kewucu KBMK Binus akan melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan menyambut teman-teman binusian kami yang baru memasuki perkuliahan. Semoga dengan kegiatan ini akan menambah anggota KBMK yang baru dan menjalin hubungan yang baik antar sesama teman-teman KBMK. Semoga Tien juga berkenan melimpahkan berkah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, serta bermanfaat bagi kita semua. Kami berdoa kepada teman-teman mahasiswa baru kami agar kiranya Tien selalu membimbing, melancarkan proses FVP mereka, memberkati, dan membantu mereka dalam perkuliahan ini. Dipermuliakanlah, Chin Chai. Sembah dan sujud kehadirat Tien, kiranya kami dijauhkan dari segala kelemahan, dari sifat keluh dan gerutu kepada Tien, sesal penyalahan terhadap sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguh dan kuatkanlah iman kami, yakin Tien senantiasa menilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha Besar Tien Khalik Semesta Alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang yi shang ti, wei Tien yu te, san jai. Oke, thank you kok atas doa pembukanya. Sebelum sesi dimulai, kami dari KBMK ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, nama saya Vendra Venandro, dari Region Alam Sutra, jurusan teknik informatika. Ko Niko, boleh dong, perkenalan diri? Perkenalkan, nama saya Nicholas, dari jurusan sistem informasi, Region Kemanggisan, BINUSIAN 2022. Ko Jeffrey? Perkenalkan, nama saya Jeffrey Marcelino, saya dari Region Kemanggisan, jurusan teknik informatika, BINUSIAN 2022. Desti? Desti? Halo, Desti? Lancap aja, bu. Next aja lah. Diona? Halo, perkenalkan, nama saya Diona, saya dari jurusan sosial Cina, BINUS Alam Sutra, BINUSIAN dari UD3. Silvi? Halo, perkenalkan, nama saya Sylvi, Region Alam Sutra, BINUSIAN 2023, dari jurusan sistem informasi. Ini cuma Agnelia sendiri ya? Iya, BIN. Bersertanya. Boleh dong, Agnelia, perkenalkan diri. Halo, saya Agnelia, saya dari UD3 International, jurusannya finance. Halo, Agnelia. Hai. Kita langsung mulai aja lah materinya. Materinya. Hari ini kami dari KBMK akan membawakan materi tentang Mingte. Next, ko. Apa itu Mingte? Mingte atau kelas kebajikan merupakan salah satu kegiatan kerohanian atau ibadah dalam agama Konghucu yang dilakukan oleh UKM-KBMK atau Keluarga Besar Mahasiswa Konghucu. Next. Syarat-syarat untuk mengikuti Mingte. Pertama, kegiatan Mingte dalam satu bulan dilakukan dua sampai tiga kali dan hanya dilakukan setiap hari Jumat untuk jam kerohaniannya sendiri dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dalam kegiatan Mingte ada beberapa rangkaian acara yaitu pembacaan doa, pembuka, menyanyikan lagu rohani, urayan agama atau sesi sharing, doa penutup, dan warta-warta. Next, ko. Di bagian ini terdapat beberapa peralatan sembayang. Yang pertama adalah Kim Sin atau patung Nabi Kongce. Yang kedua adalah Changkirte, ketiga ART, keempat Tekote, kelima Hiolo atau tempat untuk menacapkan Hiyo. Keenam adalah Hiyo, ketujuh adalah Lilin. Kedelapan adalah meja sembayang. Kesembilan adalah surat doa. Kesepuluh adalah jubah yang digunakan oleh pemimpin doa. Nah, berikut adalah Dena Altar Mingte. Di posisi pertama adalah letak patung Nabi Kongce atau Kim Sin. Di posisi kedua adalah letak Changkirte. Di posisi ketiga adalah tempat untuk Hiolo. Di posisi keempat adalah Lilin. Dena Altar Mingte. Nah, kemudian ada urutan minta. Next. Yang pertama itu kita melakukan pembuka kebaktian. Saat melakukan pembuka kebaktian itu, MC membuka kebaktian dengan salam. Kayak tadi, salam mewah itu tuntian, dan kemudian memulai kebaktian dengan mempersilahkan pemimpin doa buat memulai doa dengan Mahadokalta. Kemudian, sikap yang digunakan itu pautai cipata. Kemudian, penamping kanan mengambil Hiyo sebanyak tiga batang dan membakarnya. Lalu, memberikan ke pemimpin tengah dalam posisi geohorizontal dan dengan sumpunya menghadap ke arah altar. Kemudian, sebelum kasih, pai dulu. Kemudian, pemimpin menerima Hiyo dalam posisi tidur. Lalu, dipegang di depan dada dalam posisi vertikal atau berdiri. Kemudian, pemimpin mengucapkan, marilah kita mulai menaikkan doa dengan dirinya lagu itu tuntian. Selama lagu itu tuntian ini, ada tiga bagian. Saat bagian sian ketiga, pemimpin doa mengangkat lupa yang pertama kali sambil menyebut, ke hari latihan Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Mulia, dipermuliakanlah. Kemudian, saat bagian wei, pemimpin doa mengangkat lupa yang kedua kalinya sambil menyebut kehadapan, nabiya gong-gongsi, penonton dan penyeder kehidupan ini dipermuliakanlah. Kemudian, yang ketiga, saat bagian wei, pemimpin menyebutkan kehadapan arwah suci dan leluhur yang kami hormati dan simpili sian. Saat sangat mengucapkan itu, pemimpin doa mengangkat Hiyo ke atas dahi. Kemudian, setelah itu, pemimpin memberi Hiyo kepada pendamping kiri dengan posisi dupanya retikal, tidak boleh horizontal. Kemudian, pendamping kiri menerima Hiyo dalam posisi tegak dan menancapkan di Hiyolo dengan urutannya tengah, kemudian kanan dan kiri, jika dilihat dari sisi pendamping yang kiri. Lalu, pendamping kanan mengambil kepas doa. Dan seperti sebelumnya, pahit dulu ke pemimpin, lalu setelah itu diberikan ke pemimpin. Kemudian, pemimpin membaca doa dengan sikap tangan paus simpati. Paus simpati itu jadi tangan kanan ditutup dengan tangan kiri. Di sini, lalu kedua ibu jari dipertemukan membentuk hurufan. Saat pemimpin selesai membacakan doa, saat dibagian huang Isang Tiwiti Njuta yang kedua, beserta ikut menyebutkannya. Kemudian, pemimpin memberi kertas doa ke pendamping kanan. Setelah itu, pendamping kanan menerimanya, lalu menaruhnya kembali, kemudian mengambil kitab. Saat memberikannya ke pemimpin doa, seperti sebelumnya, pahit dulu, lalu memberikan kitabnya. Setelah itu, pemimpin doa membaca delapan pengakuan iman secara satu persatu dengan diikuti peserta. Setelah selesai, pemimpin menyebutkan sencah. Kemudian, pemimpin memberi kitabnya kembali ke pendamping kanan, kemudian pendamping kanannya menaruh kembali ke tempatnya. Kemudian, tangan diluruskan atau membungkuk hormat bungkuk atau icikung sebanyak tiga kali. Yang pertama itu pemimpin menyebutkannya icikung, yang kedua sayi cikung, yang ketiga sayi cikung. Kemudian, pemimpin dan pendamping balik kanan dan bilang, Yang terimulasi dalam kebajikan, hanya tian berkenal, wei tetung tian. Kemudian, peserta bilang, Atau hanyalah miliki yang satu itu kebajikan. Kemudian, menyanyikan lagu sinar pancaran secara bersama-sama. Ini contoh surat doa pembuka minta-nya. Ini untuk surat doa penutup. Nah, kemudian ini adalah pacang cengkua atau dapat pengakuan iman. Nanti pemimpin doa menyebutkannya satu per satu dan diikuti oleh sarta. Nah, untuk penutup kebaktiannya, yang pertama itu pemimpin dan pendamping foto cepatnya ke altar. Foto cepatnya itu seperti yang sudah dijelasin di onat tadi, pemberian salam ke arah altar. Lalu, pendamping kanan mengambil kertas doa dan kasih ke pemimpin. Setelah itu, pemimpin membacakan doa penutup dengan diakhiri sancai. Setelah itu, pemimpin memberikan kertas doa kepada pendamping kanan. Kemudian, menyanyikan lagu Terima Kasihku secara bersamaan. Kemudian, kita meluruskan tangan untuk memberikan hormat mungkuk tiga kali atau cikung. Lalu yang terakhir, pemimpin dan pendamping balik kanan. Lalu, pemimpin memberikan salam dengan mengucapkan terimalah salam kebajikan hanya kebajikan Tien berkenan W.T. Tung Tien. Next. Untuk lagu Sinar Pancaran ini, dinyanyiin awal sebelum kebaktian dimulai. Next. Kalau lagu Terima Kasihku ini, biasanya dinyanyikan setelah doa penutup. Next. Nah, ini kita sudah menyediakan barcode untuk join ke grup KBMK. Untuk Angel Agnelia, silakan join ya. Terima Kasih. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanya nanti. Sekarang boleh, kawan Mas. Masih ada pertanyaan. Karena masih bingung. Aku mau tanya sedikit dong buat Agnelia. Gimana kampus BINUS Internasional itu? Nggak tahu kan belum pergi lagi COVID. Oh, udah selesai belum FYP-nya? Belum. Ini masih orientation. Masih OTP. Gimana? Seru nggak FYP-nya? Selama FYP. Seru-seru nggak? Seru sih Zoom doang. Oh, iya juga sih. Banyak tugas nggak? Banyak-banyak banget tugasnya. Capek banget. Ya gitu, kalau online gini ya banyak tugas. Udah join belum itu? Udah join. Oh, udah. Next aja kok. Next. Setelah udah. Oke. Nah, aku akan ngejelasin dikit ya expo kemarin tuh. Yang nggak ada yang datang tuh. Untuk KBMK sendiri. Tadi udah dijelasin apa itu KBMK. Sorry, ntar. Oke, boleh. Boleh next aja kok. Next. Ya. Nah, ini visi dan misi KBMK. Untuk visinya sendiri, menjadi UKM Konghucu yang dikenal luas secara nasional. Melalui kontribusi nyata kepada masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan KBMK yang berkesinambungan. Untuk misinya sendiri, memperkenalkan tata cara ibadah baku dalam agama Konghucu. Mengadakan order kelas dengan mengunjungi kelenteng-kelenteng Kongmiau atau Litang. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan membangun pribadi Konghucu yang unggul di dunia universitas. Next. Nah, di bagian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KBMK. Yang pertama adalah event internal. Adalah anjang sana. Anjang sana ini merupakan acara rutin tahunan KBMK yang dilaksanakan di TMII atau TMII Indonesia Indah. Yang kedua adalah minta. Kegiatan kerohanian yang dilaksanakan KBMK pada hari Jumat. Dari jam 11 sampai jam 1. Yang ketiga adalah anniversary. Merupakan event tahunan KBMK untuk merayakan hari jadi dan juga pemberian apresiasi bagi panitia yang telah melaksanakan event KBMK. Yang keempat adalah seminar. KBMK akan mengadakan seminar dengan tujuan untuk memberikan nilai-nilai positif yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari bagi peserta yang mengikutinya. Yang kelima adalah PPM atau pengabdian pada masyarakat. Ini merupakan program bakti sosial KBMK. Yang keenam adalah LDK atau latihan dasar kememimpinan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan aktivis-aktivis KBMK supaya lebih mengenal organisasi dan mengenal pengurus KBMK. Sehingga meningkatkan solidaritas antara aktivis dan pengurus KBMK. Kemudian ada Confusion Service. Confusion Service ini merupakan sebuah event di mana KBMK terlalu ikut berpartisipasi dalam perkembangan agama kemucu. Kayak mengadakan workshop di Ritang, terus mengadakan kunjungan, dan juga lain-lainnya. Kemudian ada penerimaan mahasiswa baru. Ini tuh bertujuan buat menyambut mahasiswa baru yang kalian ini, Venusian 2024. Next. Kemudian ada Confusion Talent Show. Confusion Talent Show ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas umat pengucu di dalam bidang seni gitu. Kayak meningkatkan keberanian buat tampil di depan umum, serta menjaga keeksistensian ada umat pengucu di masyarakat luar. Juga dapat memperarat hubungan KBMK, baik internal maupun eksternal. Next. Kemudian ada Benchmarking. Benchmarking ini kunjungan ke organisasi yang memiliki kemiripan dengan KBMK. Tujuannya itu untuk membandingkan kata-kata berorganisasi mereka dan mempelajari hal positif dari organisasi mereka. Next. Kemudian ada Olahraga dan Karaoke. Kalau ini tuh bertujuan untuk menjalin hubungan dengan sesama anggota internal, KBMK, biar makin akrab dan solid satu sama lain. Next. Kemudian ada Gathering. Sama Gathering ini juga eventnya untuk menjalin hubungan antara KBMK dengan angkatan yang satu dengan yang lainnya, biar makin solid dan makin akrab satu sama lain juga. Kemudian ada TKU atau Temu ke Akraban Umar. Ini tuh merupakan event lanjutan dari acara PMB. Tujuannya tuh untuk mengumpulkan mahasiswa baru agama kewucu, biar saling mengenal satu sama lainnya. Next. Oke, untuk event eksternal itu adalah event yang bukan cuma dari KBMK aja yang berpartisipasi, tapi dari yang lain. Nah ini dispen kasih. Dispen kasih, itu kepanjangan dari diskusi pendalaman kitab sesu dan ucing. Seperti yang, in case kalau nggak ada yang tahu, kitab sesu itu adalah kitab suci dalam agama kewucu dan juga ucing. Next. Nah ini juga forum kerukuman umat beragama. Ini juga bukan dari KBMK aja yang ikut berpartisipasi, tapi berbagai umat, misalkan Hindu, Islam, Buddha, Eastern, Katolik, itu kumpul di sini dan kita bakal ngelakuin diskusi. Next. Nah ini kebaktian bersama, jadi bukan kalau minta itu kebaktiannya cuma dari anggota KBMK aja, tapi kalau kebaktian bersama Pak KIN, Pemuda Agama Pengumuman Indonesia, dan Pak KIN, kita bareng-bareng di sini kebaktian setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan China. Next. Next. Lalu ada World Conversion Converse, itu adalah konferensi agama kewucu sedunia. Jadi profesor dan tokoh-tokoh kewucu dunia itu didatengin dari banyak negara ke Indonesia untuk banyak membahas ajaran kewucu bersama. Next. Setelah itu ada pelatihan wakama konstitusi, itu pelatihan kenegaraan yang diadakan wakama konstitusi, waktu itu dalam rangka pemilu ke semua agama dan saat itu KBMK juga ikut serta. Next. Kalau dialog Islam-kongucu itu didatangkan tokoh-tokoh agama Islam yang terkenal dan melakukan dialog bersama tokoh-tokoh agama kongucu untuk lebih mengenal dua agama tersebut. Next. Kalau KBMK Nasional ini biasanya diadakan waktu hari itu di suatu gedung, terus kayak banyak profesor-profesor agama kongucu yang datang, terus di situ juga ada event-event kayak penari, kalau seringnya gitu. Next. Ini link kuisionernya langsung ya kok? Iya. Butuh-butuh. Perduk. Ya ini ada link kuisioner, kalian bisa isi ya untuk review gitu. Terima kasih. Para Indonesia yang merupakan teman-temanku, mari kita berbakti bersama kehadap Tien Yang Maha Esa di KBMK. Wai tetap, Tien. Sian yui. Nah, Agnelia, tadi itu sekilas video tentang KBMK. Jadi, dengan kita muternya video itu, kita harap kamu kayak mau tertalik join KBMK ini. Soalnya, kita juga cari penurus untuk lanjutin keberadaan, untuk lanjutin keberadaan KBMK ini. kamu bisa ikut jadi aktivis di sini sama nama-nama pengalaman dan relasi kamu. Jadi, kita harapin kamu mau join ya. Dengan kamu scan aja barcode atau klik link yang ada di chat ini untuk daftar. Jadi, ngauta KBMK. Oke deh, kalau gitu. Kalau belum ada pertanyaan, nanti bisa ditanyain aja lewat grup atau PC. PC aja ke kita-kita. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita tutup dengan doa. Sika berdoa. Marilah kita berdoa. Sumbah dan sujud kehadirat Tien. Kiranya kami telah melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Semoga dengan kegiatan ini, kami dapat menambah anggota KBMK yang baru, menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa baru. Dan semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebentar lagi, kami akan menyelesaikan acara ini. Semoga Tien berkenan, membimbing, dan menjaga kami, dimanapun kami berada. Dipermuliakanlah. Cinta. Puji dan syukur kehadirat Tien. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan ini, selalu berandaskan cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, bertindak bijaksana, sehingga kami dapat dipercaya dalam kehidupan ini, dan selama-lamanya. Sanchai. Terima kasih ya buat Agnelia udah join sisi kurhani kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, atau hal yang nggak berkenan di kamu. Jangan lupa, Dr. TKU, ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.